Intro Usai menanggulangi dampak inflasi dan deflasi, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dibawa ke pemimpinan penjabat Bupati Seperius Edison Sipa membuat terobosan yang belum pernah dilakukan Bupati-Bupati sebelumnya. Terobosan dimaksud yakni memfasilitasi hasil panen petani sawah di dataran Bena Kecamatan Amunduban Selatan untuk dibeli perumpulok dengan harga jual Rp11.000 untuk beras medium dan Rp12.000 untuk beras premium. Hal ini dijelaskan penjabat Bupati TTS Seperius Edison Sipa usai memantau pasukan beras petani sawah Bena di Gudang Dolok Soe, Senin 4 November 2024. Menurut Edison Sipa, hasil panen petani sawah di dataran Bena sangat menjenjikan, bahkan mampu meng-cover kebutuhan beras di kota Soe. Namun kondisi yang terjadi sebelumnya, para petani sawah Bena acapkali terbelenggu dengan sistem IJON sehingga harga jual di tingkat petani berada di kisaran Rp6.000 sampai Rp7.000. Karena itu, langkah strategis yang diambil jelas Edison Sipa yakni Pemda TTS membangun kerjasama dengan Perum Bulok untuk membeli beras dari kalangan petani sawah Bena. Dan saat ini, sudah ada pasokan beras dari petani sebanyak 9,4 ton, berupa beras medium dan beras premium. Dengan langkah strategis yang ada, dirinya berharap ke depan petani sawah Bena akan termotivasi untuk meningkatkan hasil panennya karena sudah ada pasar yang jelas dengan harga yang stabil. Selain itu, pasokan beras dari petani sawah Bena bisa meng-handle kebutuhan beras ASN. Terima kasih banyak. Jadi, untuk beras pesawah, ini sudah mulai dari Bena. Ini hasil pantauan kami di awal-awal saat panen. Kami pantau coba di setiap mal padi di Bena itu ada yang sudah mulai titip titip uang saat mau kerja dengan harga Rp6.000 dan ada yang Rp7.000. Bahkan ada yang memang jual langsung di mal itu dengan Rp7.000. Karena itu langkah strategi kita Pemda langsung kerjasama dengan Perum Bulok untuk bisa mengambil beras pesawah. Dan ini dibuktikan dengan tahun ini ketika kita bergumul terkait dengan inflasi ini ternyata stok beras yang dimiliki oleh para pesawah ini cukup menjentikan yaitu Bulok sudah mengambil beras premium itu sudah 5 ton pertama dan sekarang ada 4,4 ton. Jadi sudah 9,4 ton beras premium dan untuk beras medium itu 4,4 ton dengan harga Rp11.000. Jadi beras medium itu Rp11.000 dan beras premium itu Rp12.000. Ini kita sudah kasih standarkan menuju harga SPHP. Dan ini masih nanti dari Bulok masih proses lagi untuk bagi-bagi kayak ada 5 kilo, ada 10 kilo dan lain-lain sehingga dia harganya kita berharap nanti akan sama. Setelah dikemas harganya tetap sama dengan SPHP. Dan kita berharap bahwa beras jatah PGW ke depan adalah beras-beras lokal beras mol ini yang diberikan dari Bulok itu kita berharap beras jatah PGW itu dari beras beras mol yang diambil dari para petani. Nah tahun ini di musim tanam kedua ini pada bulan November ini kita siap untuk panen 575 hektare. Di bagian lain edison Sipa menambahkan selain memfasilitasi pasar bagi petani sawabena Pemda TTS juga memfasilitasi modal usaha antara petani dengan bank NTT berupa kredit mikro merdeka dengan bunga 0%. Spiritnya untuk memutus mata rantai sistem ijon antara petani dan pengusaha hitam. Kita juga berupaya untuk memutuskan mata rantai sistem ijon dengan menghadirkan bank NTT memberikan kredit merdeka atau mikro merdeka kredit tanpa bunga diberikan kepada petani pada awal kerja untuk biaya traktor, biaya tanam, biaya pupuk, dan biaya panen. Ketua kelompok tani sahabat BENA Roni Nubatoni secara terpisah mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Pemda TTS. Langkah tersebut sangat menguntungkan petani dari sisi modal usaha maupun harga pasar. Alasannya, selama ini modal usaha dan harga pasar dibawah kendali rentenir. Dirinya berharap petani sawah BENA segera meninggalkan cara-cara lama dan mengikuti langkah yang diambil Pemda TTS agar persoalan yang selama ini dihadapi bisa tertanggulangi. Om Roni, ini kan bagus sekali ke depan. Nah, di BENA sendiri, itu ada banyak kelompok. Nah, imbawan Om Roni agar petani-petaninya itu di sana tidak dirugikan oleh tengkulak atau pengusaha dalam tanda kutip pengusaha hitam. Imbawan Om Roni sendiri bagaimana ke mereka untuk bisa pasarnya lebih baik? Iya, jadi mungkin perlu ditambahkan sedikit ini kerjasama ini juga sebelumnya bukanlah mitra dengan pihak bank NTT memberikan kredit mitra merdeka untuk khusus untuk usaha tani itu tujuannya untuk mendukung semua kebutuhan yang dibutuhkan petani selama masa pengolahan sampai panen. Nah, itu tujuannya, yaitu kredit itu bisa melepas ikatan dengan rentenir yang kedua bisa meningkatkan hasil panen dan hasil produksi. Dan kami tahap pertama kemarin bisa mengakses 72 petani dengan kredit mitra dan hasil panen yang meningkatkan. Pol Celere, KL TV News, mewartakan.